Intro Semua makanan, kita punya makanan pokok, singkot, apalagi kacang, salgung, semua mati. Intro Tapi kita yang pemerintah, kita biasa selalu usul pemerintah, tapi pemerintah tidak perhatikan kami. Dilanda musibah banjir pada bulan Januari 2021 dan seisi kampung terendam air selama satu tahun lebih. Warga kampung Iratoi dan beberapa kampung lainnya di distrik Dova Kabupaten Puncak meminta pemerintah memperhatikan kondisi warga yang masih tinggal di pengungsian dan memprihatinkan. Banjir yang menelan korban enam jiwa ini menurut warga sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah baik di tingkat kampung, tingkat distrik, hingga tingkat kabupaten puncak. Salah satu warga Yudha Setigao menyampaikan sejak mengalami musibah banjir hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Dirinya berharap ada upaya dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing yang masih terkenang air dan lumpur. Itu kami hidup. Seperti biasa saya, kami tidak pernah bantuan dari pemerintah atau upati. Sebenarnya, depan itu kami punya orang sendiri, kami punya anak atau kami punya saudara dan sekalian punya kakak. Tetapi dia tidak pernah selama beberapa pilihan, dia tidak pernah pelatihkan kami masyarakat kampung Iratoi. Dua, yang ke para distrik, itu sebenarnya dia pun kampungnya di sini. Dia pun bapaknya ada di sini, dia pun kakaknya ada di sini, dia lain dari di sini. Tetapi tidak pernah pelatihkan sampai selama lima tahun. Itu kami semua pemerintah, siapa saya, bupati atau samad atau DPR, semua tidak pelatihkan kami. Dan juga kepala desa. Kepala desa di sini, khususnya kampung Iratoi ini, ada dua desa. Di sini, lapangan atau bandara sebelah juga ada satu desa. Sebelah sini juga ada satu desa. Tetapi mereka ke kota terus. Mereka pencarian uang dana kampung. Uang ini, uang itu namanya dana masyarakat. Tetapi uang itu mereka bawa ke kabupaten atau kota, mereka pakai dari kota sendiri. Semua, bukana, kita punya makanan pokok, singkot, apalagi kacang, sadu, semua mahu. Tapi kita yang pemerintah, kita biasa selalu pemerintah, tapi pemerintah tidak pernah kita kami. Dari sekarang sampai sekarang, tidak pernah praktikan, tidak pernah datang ke dunia, kita selalu usul, tidak pernah tim-tim, tidak pernah datang di depok kampung, di geram masyarakat juga. Kita lari yang kurang, sampai lari di atas, tungguan masing-masing, bikin pondok, masing-masing sendiri, lagi di atas, selalu kita tunggu. Dari DP, tapi DP juga, biasa datang di sini, kita biasa laporan, kita masyarakat ini begini, terus kasih laporan, tapi laporan juga. Selalu kita kasih depan, tapi depan juga tidak rendah buku, kita juga tidak pernah tanya kami, pusat, ya kami pemerintah tidak pernah tanya kami. Pendeta Hansu Wakir Kwa sebagai pimpinan gereja Gema Injil Indonesia GKII wilayah 2 Papua mengatakan, dirinya merasa sangat prihatin dan sedih dengan kondisi masyarakat yang masih berada di pengungsian dan belum mendapat perhatian. Saya ada di Hiratoi, di lingkungan tempat saya ada, jemaat yang ada di tempat ini, sudah mengungsi beberapa daerah yang ketinggian sebelah kanan dan belakang, belakang saya. Karena sudah kena musibah sudah satu tahun, enam orang meninggal, satu orang anak kecil, korban musibah. Sebagai seorang pendeta, saya prihatin, ini betul masyarakat, rakyat Indonesia atau bukan. Karena di sudut-sudut kota begini, orang korban tidak ada laporan, tidak ada media yang liput atau tidak ada informasi. Bahkan pengungsi selama satu tahun ini, tetapi kepala distrik sudah melarikan diri, ada di Ibu Motah, tidak tahu ada di mana. Kepala desa, anggota DPR atas nama daerah ini, di mana mereka? Seharusnya mereka yang menyuruhkan ke Bupati, Kabupaten Puncak. Tetapi sampai hari ini mereka hilang meninggalkan masyarakat. Saya merasa sedih, sebagai seorang gembala hati saya sedih. Dan sangat berharap, sangat berharap pemerintah Kabupaten Puncak atau pihak-pihak yang prihatin dengan tempat lembah rufair khususnya daerah Piratoi. Labangan saya tutup sampai rumput tinggi naik. Masyarakat ini pengungsi sudah ada kemana-mana. Dan perlu mengumpulkan mereka kembali. Lapangan buka kembali. Sekolah buka kembali. Kesehatan juga buka kembali. Karena semua tutup dan rumput naik. Seperti hutan. Tidak ada manusia. Dan itu harapan saya sebagai pimpinan gereja kemajil Indonesia. Atau ketua sinode gereja kemajil Indonesia saya sampaikan pesan untuk pemerintah, cara khusus pemerintah puncak dan juga secara umum pemerintah pusat yang melihat ketertinggalan pendidikan, kesehatan dan juga banyak umat yang korban karena musibah ini. Sudah satu tahun, tidak ada satupun yang disentuh. Saya sangat berhati. Itu harapankan. Sementara itu, Derice Eura yang anaknya menjadi korban musibah banjir yang terjadi pada bulan Januari 2021 tersebut, menyesali belum adanya perhatian dan merasa kampungnya telah hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akibat banjir tersebut, kampung dan lahan terendam becek sementara warga masih tinggal di pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan dan kondisi ini telah berlangsung selama satu tahun tanpa ada bantuan apapun. Roni Wona melaporkan untuk Noken Live. Terima kasih telah menonton!